Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya SJ Atau yang disebut dengan Sarmen Jumati Kali ini saya lagi berada di kebunnya Pak Ali Kabupaten Jayapura, Desa Dosai Dan hari ini juga saya akan melihat-lihat Tempatnya beliau terkait dengan pemakaian pupuk eco farming Jadi tonton terus video channel saya dan Pak Ali nanti di video ini Jadi ikuti terus video ini sampai selesai Satu petani yang memiliki kebun tersebut Jadi hari ini kita akan bertanya-tanya langsung sama beliau Terkait dengan pemakaian pupuk eco farming Jadi ikuti terus video saya dan Pak Ali Jangan lupa tonton channelnya Pak Ali Ali siapa? Ali Eco Farming Ali Eco Farming Jangan lupa like, share, subscribe dan silahkan memberikan komentar Nanti di channelnya beliau Jadi ada channelnya terbaru di Youtube Oke mari Pak Ali kita lihat-lihat Terima kasih Pak Halo selamat sore Assalamualaikum Wr Wb Sahabat-sahabat petani-petani hebat Salam sinergi Untuk perkarakan senior di PTBS Hari ini saya terima kasih dapat kunjungan dari salah satu pemandu saya Orang hebat Orang luar biasa yang selalu mensupport saya Untuk selalu lakukan yang terbaik Kerja-kerja dan kerja Hari ini beliau datang kunjungan ke kebun saya Untuk melihat Dampak dari proses penyemprotan dan pengaplikasian dari pupuk eco farming pada kebun saya Mari Pak Sarmin Mari kita Baik Ayo ikuti terus video kita ya Baik Assalamualaikum Wr. Wb Mitra PTBS Seluruh Indonesia Kali ini saya lagi kunjungan di kebunnya Pak Ali Dan sedikit mencari tahu cara penggunaan pupuk eco farming Yang beliau sudah aplikasikan ke tanamannya beliau Jadi ikuti terus video kami berdua ini Dan jangan lupa like, share, and subscribe ya Oke Pak Ali gimana nih Cara pengaplikasian atau sudah menggunakan pupuk eco farming Baik Sahabat-sahabat senior dorang yang ada di PTBS Sahabat-sahabat petani di Nusantara Salam sukses Salam Orang-orang hebat pada PTBS Hari ini saya terima kasih dapat kunjungan dari Bapak Sarmin Beliau adalah diri saya Beliau yang selalu menjadi mentor untuk saya Bekerja, bekerja, dan bekerja Oke baik Sahabat-sahabat senior dorang Para petani-petani hebat Ini adalah tanaman rambutan jenis binjai Oh ini tanaman jenis? Binjai Binjai ya Minta maaf ini disini agak sedikit rusak Pak Daunya Karena saya tidak menggunakan pupuk kimia Oh jadi sahabat PTBS Beliau ini Pak Ali ini tidak menggunakan pupuk kimia Jadi semua organik ya Saya sudah kembali ke organik Jadi mungkin abang-abang senior dorang Karena organik kan tidak spontanitas Dia harus Baik Yang bisa saksikan teman-teman sahabat dorang Saksikan kebun ini Dari indukannya Pohon buahnya BPMT-nya semua saya menggunakan pupuk ekofarmin Seperti itu Pak Pak Ali Terkait dengan jenis tanaman ini sendiri Sudah berapa kali penggunaan pupuk ekofarmin? Kalau yang ini Pak Saya penggunanya ketika saya melakukan proses penyemprotan pada tanaman duku Indukan-indukan duku rambutan Kan ada bias-biasnya yang sering jatuh Siap-siap Kalau yang ini Saya tidak langsung pengaplikasian dengan secara merata Terkadang sisa dari pupuk ekofarmin itu yang saya hamburkan dengan mesin Karena dengan teman saya menggunakan mesin dalam proses penyemprotan Terkecuali sistem diopori Oke oke Jadi sahabat mitra PTBS Sudah dengar sendiri ya Penjelasan dari Pak Ali yang memiliki kebun ini Seperti ini yang bisa abang-abang sinirong saksikan Sangat luar biasa dampaknya Dari penggunaan pupuk ekofarmin Saya juga tidak menyangka Oh jadi Pak Ali Bisa berbuah seperti ini Walaupun daunnya keriting seperti ini Tapi dia bisa menghasilkan bunga sama buah ya Iya Pak Karena kami tidak menggunakan pesticida Oke baik-baik Kami tidak menggunakan bahan kimia Oh ya itu sahabat mitra PTBS Bisa dengar sendiri ya Dari Pak Ali Ini kebun duku Yang dibahasnya kami manfaatkan untuk Kami menjual tanaman-tanaman rambutan Seperti itu Dalam kebun duku Ada beberapa jenis tanaman Cimpedak pun ada Nangkah Jurian Dan beberapa indukan-indukan lainnya Oh jadi banyak ya jenis tanaman disini ya Ya Seperti ini lah Dan kebun kami minta maaf Ini kelihatannya berantakan Karena tidak tahu kalau ada kunjungan dari Bapak Seperti itu Waduh ini bukan berantakan Tapi mantap ini Nah sebenarnya Bapak harus saya sastikan Ketika saya menyemprot Pada tanaman duku Karena saya tidak menggunakan Pusat kimia Jadi harus ada proses Pengupasan pada batang Oh nah itu sahabat mitra PTBS Jadi sudah disartikan pada channel-channel saya Dalam teritorial Danik perawatan duku Jadi ada perawatan khusus ya Kami harus menggunakan pisau untuk menggaruknya Jadi ketika kami melakukan penyemprotan ini Dan ini sudah penyemprotan keempat Oh pohon duku ini Ya sudah penyemprotan keempat Dengan ekofarming ya Ya Dengan ekofarming Dengan produk Pupuk ekofarming Dan perlu Senar-senar ketahui Bahwa Semua itu butuh proses Semua tidak di dalam Ya betul itu Saya rasa Sahabat-sahabat senar orang Lebih tahulah Jam terbangnya lebih tinggi Lebih tahu berapa dosisnya Dan semua itu kan Masing-masing Seperti itu Dan kita semua punya keinginan Punya hasil yang maksimal Jadi ketika kami melakukan penyemprotan Kami punya pengharapan Harus Ada keluar buah Tapi perlu diketahui bahwa Duku kan Tanaman musiman Pak Oh jadi duku tanaman musiman Jadi dalam satu tahun itu Belum tentu Belum tentu Belum tentu mendapatkan hasil ya Ya seperti itu Wah itu teman ma Untuk saya dan rekan kerja saya Ketika kami melihat Produk Tekofarming Kami senang Sengang sekali Karena Pengaplikasiannya Cukup sederhana Tidak memerlukan Dosis-dosis besar Seperti harus beli perkarung Tapi kami cuma membeli Kecil saja Pak Mungkin nanti kita akan Saksikan Baik Dan seperti ini Pak Ketika kami melakukan penyemprotan Bias dari penyemprotan itu Jatuh ke bawah Oh iya Kalau sudah terasa Bisa saksikan Sedang-sendang bisa saksikan Dia bisa berbunga Dan seperti ini Pak Padahal dari Hanya bias dari penyemprotan Pohon buku itu tadi ya Penyemprotan Pohon buku Kemudian Sehingga bisa Jatuh ke bibit yang Siap Di bawah pohon buku ini ya Dan ini sudah kami melakukan Biofori Oh biofori juga Bisa disaksikan Dia tumbuh-tumbuh lumut Berarti kan sudah mulai Hijau kembali Seperti itu Seperti itu Baik Jadi sahabat PTB semua Perlu diketahui bahwa Ini hanya dari Bias dari penyemprotan Pohon buku Tetapi ketika Jatuh Pas ketemu Sama bibitnya Rambutan Nah muncullah seperti ini Nah Alhamdulillah ya Oke Ayo Pak Dimana lagi kita bisa Lihat-lihat nih Ini Tidak maaf Kebunnya seperti ini Sahabat-sahabat senior Dorang Ini keadaan kami Disini kami juga Bukan cuma Memproduksi buah Kami juga memproduksi Beberapa jenis tamangan Yang Akan kami jual Seperti itu Oh jadi Dari bibitnya juga Bisa di Ini ya Artinya kami jual buahnya Kami pun jual Entresnya Bisa dilihat di belakang ini Ini adalah Rakan kerja saya Saudara Agus Toha Agus Toha Selamat sore Pak Agus Selamat sore Pak Nah Mitra PTB Ini ada Pak Agus Toha Mungkin Ada yang mau disampaikan nih Buat mitra-mitra PTB Terutama di Pupuk Eco Farming Bagus Mungkin ada Mau disampaikan Ya jadi Dalam penggunaan Pupuk Eco Farming Jangan ada keraguan Gunakan saya terus Karena hasilnya Kita bisa lihat sendiri Kita telah aplikasikan Di kebun ini Jadi Terus pakai Dan tetap semangat Nah Oke Terima kasih Pak Toha Nah itu Mitra PTB Bahwa Tadi sudah disampaikan langsung Oleh petaninya sendiri Yang sudah Menggunakan Pukuk Eco Farming Tetap semangat Baik Pak Ali Lanjut lagi Dimana nih Terima kasih telah menonton